Intro Guna mendorong peningkatan ekonomi warga masyarakat Desa Tima, Distrik Balinga, Kabupaten Leni Jaya, Papua, personil Satgas TNI Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat, yang sedang bertugas di sana bersama warga masyarakat setempat saling bahu-membahu membangun pasar rakyat yang diberi nama Pasar Barata. Pembangunan pasar tadi dinilai sangat penting mengingat selama ini warga setempat mata pencahariannya mayoritas dari hasil perkebunan. Mereka sebagian memasarkan hasil perkebunannya berupa umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan untuk memperoleh pendapatan guna membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Dalam memasarkan hasil kebun mereka, biasanya warga masyarakat memanfaatkan halaman gereja Manggalome di Desa Tima. Di lokasi tersebut, kondisinya terbuka, sehingga menyebabkan pedagang maupun pembeli akan langsung terpapar terik panas sinar matahari. Lebih parah lagi saat hujan turun, maka para pedagang harus segera mengamankan dagangan mereka agar tidak kehujanan. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi para personil Satgas TNI Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat yang sedang bertugas di sana. Dengan dipimpin oleh komandan pos Satgas TNI Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat di Desa Tima, Letu Infanteri Tarudin Esos bersama toko masyarakat dan warga masyarakat Desa Tima bergotong royong mendirikan pasar rakyat. Mereka memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di alam dalam membangun pasar rakyat tadi. Ada pun untuk waktu pengerjaannya diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu. Disampaikan oleh komandan pos Satgas TNI Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat di Desa Tima, yaitu Infanteri Tarudin Esos, bahwa pendirian pasar rakyat Barata itu bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian warga masyarakat dengan membuatkan fasilitas untuk menjual hasil perkebunan mereka sehingga mereka bisa berjualan dengan lebih nyaman tanpa harus kepanasan dan kehujanan. Selain itu, dengan adanya pasar Barata ini, warga masyarakat kini tidak perlu lagi menuju kota yang jauh dengan akses jalan yang sangat terbatas. Selain itu, mereka juga bisa menjual sembako yang sebelumnya telah dipesan dan dikirim dari kota Tiyom yang menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Leni, Jaya, Papua. Sembako tadi bisa mereka perjual belikan tanpa harus khawatir kualitas barang buruk akibat terpapar sinar matahari dan kehujanan. Kami Satgas 412 bersama masyarakat membangun pasar Barata yang pada awalnya masyarakat berjualan secara lesean. Tidak ada meja, tidak ada kursi, apalagi atap. Dan tujuan kami membantu perekonomian masyarakat yang dimana jauh dari akses jalan maupun perkotaan. Barata terbaik berhasil. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, warga masyarakat Desa Timah menggelar acara syukuran di hari Perdana Pasar Barata dioperasionalkan. Dalam acara tersebut, warga masyarakat menggelar kegiatan tari-tarian adat bersama dengan personil Satgas TNI Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat yang sedang bertugas di Desa Timah. Hal itu dilakukan sebagai wujud rasa syukur dan bahagia mereka serta doa agar ke depan pasar rakyat yang telah didirikan itu akan berdampak positif terhadap perekonomian warga masyarakat di Desa Timah. Saya Ketua Pemuda Timah, terima kasih banyak dari 412 bangun pasar Barata Tuhan Yesus memberkati. Dari Leni Jaya Papua, Mahisti Andi Sanjaya melaporkan.